Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yunday Nah di video kali ini Aku mau membuat bubur candil ubi ungu Atau biji salak ubi ungu Ini bisa juga Untuk takjil buka puasa ya teman-teman Nah bagi kalian yang pengen tau Gimana cara aku bikinnya Kalian tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya ya Terima kasih Oke sekarang mari kita langsung membuatnya Pertama-tama Kita haluskan dulu 150 gram ubi ungu Ini sudah aku rebus mateng Atau aku kukus mateng ya teman-teman Aku haluskan menggunakan Bunggung garbu seperti ini Dan kalau sudah sekarang aku pindahkan Ke wadah yang lebih besar ya Selanjutnya aku tambahkan 100 gram tepung tapioca Atau tepung kanji Dan kalau kita menggunakan tangkaran sendok Ini sebanyak 10 sendok makan ya Tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Lalu tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir Selanjutnya kita aduk-aduk Dan ini kita campurkan dulu Selanjutnya kita masukkan 50 ml air Ini kita masukkannya Bertahap ya teman-teman Sedikit demi sedikit Sambil kita ulenin Seperti ini Kita ulenin Sampai dia bisa dibulung ya teman-teman Nah ini sudah cukup Sekarang akan kita Bikin bulatan-bulatan Sebesar kelereng Kayak gini Nah seperti ini ya teman-teman Kita sisikan dulu Dan ini kita lakukan Sampai seluruh adonannya habis ya Selamat menikmati Dan ini sudah selesai Kita bulat-bulatin semuanya Dan sekarang kita akan rebus 600 ml air Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan 1.4 sendok teh garam Lalu aku tambahkan 180 gram gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera Lalu setelah airnya mendidih Kita akan masukkan Bola-bola ubi ungu Yang tadi sudah kita bikin Ini kita masukkan semuanya Dan ini kita masak Sambil sesekali Boleh kita aduk Seperti ini Ini kita tunggu Dia mendidih kembali Dan sampai si bola-bola Ubi ungunya Mengapung Dan ini sudah mendidih ya teman-teman Kita masak beberapa saat lamanya Supaya dia matang sempurna Selanjutnya disini Aku tambahkan 2 sendok makan Tepung tapioca Yang sudah aku larutkan Dengan sedikit air Ini kita masukkan Ke dalam panci Kita masak Sambil kita aduk-aduk Seperti ini ya Selanjutnya kita matikan Apinya dulu Lalu kita sisihkan Dan sekarang kita akan Membuat kuah santannya dulu Kita siapkan panci Lalu masukkan 300 ml santan 1 lembar daun pandan 1,4 sendok teh garam Lalu di dalam mangkuk lainnya Kita tambahkan 2 sendok makan Tepung beras ya Disini aku menggunakan Rose bran Kita larutkan Dengan sedikit air Lalu kita masukkan Ke dalam panci Yang berisikan air santan Ini kita masak Sampai dia mendidih ya Teman-teman Sambil terus kita aduk Seperti ini Supaya santannya Tidak pecah Dan ini sudah mulai Mendidih ya teman-teman Dan sudah mulai Mengental Selanjutnya Kita matikan apinya Dan sekarang Sudah siap disajikan ya Kita taruh Bubur candil Secukupnya Di dalam mangkuk Seperti ini Lalu kita sirap Dengan kuah santan Secukupnya Dan ini dia Bubur candil Ubi ungu kita Hasilnya jadi Ini enak banget Dimakan Selagi dia masih Anget-anget Dan bubur candil Ubi ungu ini Juga bisa untuk Menu berbuka puasa ya Oke Selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya